Tim Cook adalah sosok yang tak bisa dipisahkan dari sejarah Apple setelah Steve Jobs. Sebagai CEO Apple, Cook telah membentuk arah perusahaan menjadi salah satu raksasa teknologi terbesar dunia. Dari melanjutkan kesuksesan iPhone hingga peluncuran iPhone 16, Cook membawa Apple ke puncak industri, sekaligus memberikan dampak besar pada ekonomi global. Tim Cook lahir pada 1 November 1960 di Robertsdale, Alabama. Dia tumbuh di lingkungan yang sederhana dengan ayah seorang pekerja galangan kapal dan ibu seorang pegawai apotik. Dari kecil, Cook menunjukkan minat besar dalam dunia teknologi dan belajar dengan tekun. Cook menyelesaikan gelar sarjana teknik industri dari Auburn University pada 1982. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikannya di Fukua School of Business, Dukai University, dan meraih gelar MBA pada tahun 1988. Sebelum bergabung dengan Apple, Cook telah memiliki pengalaman luas di bidang manajemen operasi dan logistik. Dia bekerja di IBM selama 12 tahun, di mana dia mencoba sebagai direktur operasi di divisi PC Amerika Utara. Setelah itu, Cook bekerja di Compact sebagai Vice President of Corporate Materials, meski hanya selama 6 bulan. Pada tahun 1998, Cook membuat salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya dengan menerima tawaran Steve Jobs untuk bergabung dengan Apple. Di saat itu, Apple masih dalam fase pemulihan dan belum menjadi reksasa teknologi seperti sekarang. Jobs yang baru kembali ke Apple, merekrut Cook untuk membenahi rantai pasok dan operasi perusahaan yang saat itu tengah kesulitan. Di awal karirnya di Apple, Cook menjabas sebagai Senior Vice President of Worldwide Operation. Di sinilah, Cook mulai menerapkan keahliannya dalam mengoptimalkan rantai pasokan dan manajemen operasional. Salah satu kebijakan paling berani yang ia terapkan adalah mengurangi inventaris secara signifikan, memperkenalkan model produksi just in time, di mana produk baru segera dihasilkan saat ada permintaan. Ini membantu Apple meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi produksi, membuat perusahaan lebih gesit dalam respon kebutuhan pasar. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Cook terus naik ke posisi Chief Operating Officer atau COO pada 2007. Di masa jembatannya sebagai COO, Apple meluncurkan beberapa produk paling revolusioner, termasuk iPhone pertama yang diperkenalkan pada tahun yang sama. Saat itu, Cook sudah menjadi salah satu tangan kanan Steve Jobs dalam memimpin perusahaan. Pada Agustus 2011, Steve Jobs mengundurkan diri dari cobatan CEO karena alasan kesehatan, dan tim Cook diangkat sebagai penggantinya. Tugas ini tidaklah mudah, mengingat Jobs adalah figur ikonik di Apple yang dihormati secara luas. Banyak yang meragukan apakah Cook mampu mengisi posisi tersebut dan melanjutkan kesuksesan Apple. Namun, Cook dengan tenang dan konsisten membawa Apple ke arah yang lebih besar. Di bawah kepemimpinannya, Apple tidak hanya fokus pada inovasi produk, tetapi juga mengembangkan ekosistem yang lebih luas. Cook memperkenalkan layanan baru seperti Apple Music, Apple TV+, dan Apple Play, yang memperkuat posisi Apple di sektor jasa selain produk keras seperti iPhone dan Mac. Sepanjang kepemimpinan Cook, Apple terus memperkenalkan berbagai inovasi produk. Salah satu pencapaian besar Cook adalah peluncuran iPhone 6 pada 2014, yang merupakan salah satu model terlaris dalam sejarah iPhone. Selain itu, Apple memperluas lini produk dengan memperkenalkan Apple Watch pada 2015, yang membawa Apple ke pasar wearable device. Cook juga memimpin transisi Apple ke prosesor buatan sendiri dengan meluncurkan chip M1 pada 2020 yang digunakan di Macbook dan iPad. Ini memungkinkan Apple untuk lebih mengontrol performa dan efisien produk mereka, sekaligus mengurangi ketergantungan pada Intel. Pengaruh Tim Cook tidak hanya terasa di industri teknologi, tetapi juga di ekonomi global. Di bawah kepemimpinannya, Apple menjadi perusahaan pertama yang mencapai valuasi pasar sebesar 1 triliun dolar pada 2018, dan terus tumbuh hingga mencapai 3 triliun dolar pada 2022. Ini adalah pencapaian besar yang mengukuhkan posisi Apple sebagai salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Cook juga aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Dia adalah pendukung kuat hak-hak LGBT, termasuk menjadi salah satu CEO gay pertama yang secara terbuka mendukung kesetaraan di dunia bisnis. Cook juga mendorong perusahaan untuk beroperasi secara lebih ramah lingkungan. Dengan target Apple untuk mencapai netralitas karbon di seluruh rantai pasoknya pada 2030. Salah satu momen penting dalam karir Cook adalah peluncuran iPhone 16 pada tahun 2024. iPhone 16 memperkenalkan teknologi terbaru yang mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat mereka. Salah satu fitur utama adalah integrasi penuh teknologi Augmented Reality AR yang membawa pengalaman visual ke level baru. Pengguna kini bisa berinteraksi dengan objek virtual di dunia nyata melalui layar iPhone mereka, membuat aplikasi AR lebih imersif dan fungsional. Selain itu, iPhone 16 juga menampilkan chip baru yang lebih kuat dan efisien, serta peningkatan pada kamera dan kemampuan baterai. Peluncuran ini menunjukkan bahwa Apple di bawah Cook terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang berkembang. Tim Cook telah membawa Apple ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam hal inovasi produk maupun pengaruh global. Dari peluncuran iPhone hingga peran dalam mengembangkan layanan digital, Cook berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu CEO paling berpengaruh di dunia dengan peluncuran iPhone 16 dan inovasi yang terus berlanjut. Cook memastikan bahwa Apple tetap menjadi pemimpin di industri teknologi global, sekaligus menjadi kekuatan yang signifikan di ekonomi dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!